Selamat datang di PPT saya. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang bisnis saya yaitu Ideagraphic. Ideagraphic adalah social media management yang berbasis infografis. Kompetitor kami adalah Indium Graphic yang juga merupakan social media management namun mereka juga meng-cover branding. House of Infographics yang merupakan perusahaan yang fokus membuat infografis dalam menurut apapun. Dan kuatat dia kreatif. Dia merupakan perusahaan yang fokus membuat motion graphic. Target market kami merupakan pemilik bisnis startup maupun yang sudah berjalan. Rata-rata setelah saya mengkondusikan riset, pemilik bisnis startup itu rata-rata merupakan generasi Y dan Z. Yang merupakan usia produktif kurang lebih 17 hingga 35 tahun. Dan problem yang kami hadapi untuk bisnis kami adalah bisnis kami belum dikenal oleh masyarakat dan belum memiliki identity yang lengkap. Berikut merupakan topik-topik dari kajian pustaka yang telah saya teliti. Pertama adalah brand identity. Karena brand identity adalah solusi dari masalah yang ingin saya pecahkan. Kedua, target market. Karena saya perlu meneliti perilaku generasi dari target market yang ingin saya tujui yaitu generasi Y dan Z. Dapat dilihat di tabel di bawah ini untuk lebih jelasnya. Ketiga merupakan Instagram. Karena Instagram merupakan salah satu sosial media yang cukup populer digunakan oleh bisnis-bisnis untuk mempromosikan bisnisnya. Ketiga, direct marketing. Karena akhir-akhir ini populernya exhibition dan pameran-pameran, maka direct marketing merupakan salah satu cara yang cukup berpotensi untuk mempromosikan bisnis. Dan kelima adalah flat design, karena gaya desain saya memakai gaya desain tersebut. Slide ini membahas tentang solusinya yaitu brand identity and promotional media to spread brand awareness. Yang merupakan solusi dari masalah bisnis saya. Konsepnya simple, modern, and friendly. Brand variable-nya adalah sebuah jasa manajemen media sosial yang menggunakan infografis untuk perkembangan bisnis. Attributes-nya adalah simple, modern, friendly, and clean. Lainnya adalah socially visualizing your data. Dan mood board sebagai referensi gaya desain saya dapat dilihat di sini. Berikut merupakan tabel channel faces. Dapat dilihat media apa saja yang digunakan. Touchpoint-nya kebanyakan offline untuk mempromosikan bisnis lewat direct marketing. Dan ini adalah tabel anggaran. Ini merupakan foto thumbnail, dan ini merupakan foto tight issue. Dapat dilihat warna yang dipakai ada tiga, yaitu putih, biru, dan jingga kuning. Putih untuk clean dan simple, biru untuk education, karena infografis bersifat mengedukasi atau menginformasikan. Dan jingga untuk friendly dan warmth. Typeface menggunakan comforta, light untuk body text, regular untuk sub-headline, dan bold untuk headline. Mereka juga merupakan sans-serif sehingga terkesan lebih modern. Ini merupakan tagline setelah direvisi, yaitu diganti menjadi socially visualizing your data. Socially merupakan social media, the platform that we use. Visualizing, yaitu making ideas into visuals, dan your data, client's company information seperti style brand, identity, dan sebagainya. Berikut merupakan media-media yang telah dibuat. Yang ini berisi amplop A4, invoice, folder A4, dan kopsurat. Ini berisi amplop, kartu nama, pamflet lipat, dan EDM. Fungsi EDM dalam hal ini adalah sebagai salah satu bentuk ucapan terima kasih kepada klien maupun calon klien. Ini berisi Instagram dan banner. Ini Instagram story, sticker, dan pin. Yang ini berisi company uniform, notepad untuk merchandise, dan exhibition booth. Strategi yang akan digunakan untuk uji coba adalah wawancara expert user, extreme user, dan questionnaire online. Expert user akan menggunakan satu desain agency, yaitu buta warna, dan dua social media management untuk mendapatkan info wawancara. Instrument akan berisi rata-rata review desain dan strategi promosi media, agi grafik, serta saran atau masukan untuk perkembangan bisnis. Lalu online questionnaire akan memiliki target minimal 50 orang, dan akan berisi persepsi respondent terhadap desain dan saran-saran apa yang dapat diberikan oleh respondent untuk perkembangan bisnis. Sekian dari presentasi saya, terima kasih telah mendengarkan. Stay happy and healthy.